Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoga semua bermanfaat dirahmati Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim pada video kali ini saya akan berbagi tips terus kemudian kesalahan fatal dan hal-hal yang harus dihindari ketika Anda melakukan sebuah bisnis terutama pada materi ini yaitu pada bisnis online materi ini berdasarkan dari yang pertama jelas pengalaman kemudian juga saya sering baca-baca lihat-lihat di internet itu apa saja kesalahan yang harus dihindari juga sharing-sharing dari teman-teman melakukan bisnis yang lain hal-hal yang harus dihindari adalah sebagai berikut ketika kita menjalankan sebuah bisnis itu ibarat kita itu asumsi saya ya belajar mengemudi ya kita ibaratnya itu belajar mengemudi jadi kita belajar mengemudi maka kita harus juga tahu ilmunya itu yang pertama jadi kita belajar dan tahu ilmunya langkah baiknya kalau kita itu ya seperti mau mengemudi itu ya kita harus kursus dulu ya kita tahu ilmunya dulu ya kalau kita langsung apa langsung kita praktek mengemudi ya kita genjut setelah kita tahu ilmunya ya itu kita harus praktek ilmu itu kalau kita tidak amalkan ya kita tidak aplikasikan ya otomatis apa ya otomatis tidak terpakai ya makanya juga harus praktek harus segera praktek ketika sudah tahu ilmunya harus segera praktek harus dikerja praktekan itu terus kemudian selanjutnya ya itu ya bersahakan dari pengalaman saya sendiri ya juga dari pengalaman teman-teman saya ini modal pinjaman ini ya tolong ini dihindari ya jadi jika ditawari pinjaman untuk bisnis ya ini usahakan dihindari ya karena kita konteksnya masih belajar ya di sini kita masih belajar terutama kalian masih pelajar ya otomatis tolong dihindari ya modal pinjaman ini ya kecuali kita nanti kalau sudah besar ya kayak sebuah apa akad kerjasama ya kerjasama atau investor ya dengan akad yang jelas ya kerjasama ya ini gak apa-apa ya bagi hasil ya tapi harus dengan akad yang jelas ya tapi untuk pemula ini tolong modal pinjaman ini bener-bener dihindari modal pinjaman ya karena apa karena ini kita punya beban mengangsur ya jadi kita untung tapi kita punya beban mengangsur ya dan itu bener-bener gak enak ya profit kita harus kita gunakan untuk mengangsur itu bener-bener gak enak ya jadi alangkah enaknya kalau kita itu dasarkan apa apa dari modal sendiri ya modal sendiri itu ya bisa dari apa itu kita kerja kemudian kita menabung ya atau modal misalkan dimodali oleh orang tua gak apa-apa ya yang jelas ini modal pinjaman ini tolong dihindari ini ya karena kita mesti punya beban apa utang ya namanya utang ya mesti harus membayar kan ya syukur kalau kita itu paling utamanya saya sarankan ini dari menabung ya kalau saya gak punya tabungan bagaimana ya kerja dulu gak apa-apa ya kerja dikit-dikit ya meskipun sehari menyisirkan 5 ribu ya kemudian kita menabung ya satu bulan kita dapat berapa ya misalkan satu bulan dapat 200 ribu misalkan ya ya ini 200 ribu ini kita kembangkan ya kita kembangkan sampai profit misalkan 200 ribu jadi 250 ribu keuntungan ya ini keuntungan ini kita gulung lagi ya kita gulung lagi menjadi 350 ribu dan seterusnya ini yang benar ya gak usah mikir pinjaman-pinjaman yang besar jutaan puluhan juta ratusan juta ya dan ingat kita masih belajar ini mengemudi benjut nanti ya maka usahakan yang apa itu yang modal minim dulu aja berdasarkan apa berdasarkan tabungan ya menabung kalau gak punya uang menabung ya kita kerja dulu gak apa-apa ya jadi ini kita yang kita gulung yang kita gandakan ini hasil keuntungannya ini ya bukan ini bukan modal apalagi modal pinjaman kita gulung semakin besar modalnya semakin besar ini malah tambah mumet nantinya ya terutama kalian pelajar ya tolong ini ya dari tabungan aja gak apa-apa coba mikir coba dipikir 200 ribu jadi 250 ribu itu caranya bagaimana ya coba cari ini celahnya cari peluangnya itu ya jadi alasannya kenapa kok tidak saya sarankan modal pinjaman ya seperti itu ya supaya kalian tidak mumet nantinya ya karena kita punya beban hutang ya dan hutang itu ya harus dibayar gitu terus kemudian setelah kita punya modal ya milakan modal tabungan kita cari peluang peluang itu gak usah jauh-jauh ya dari sekitar kita aja sekitar kita dan kita pandang kita-kita yang kita pandang ya yang terlihat oleh mata gak usah jauh-jauh ya kita pandang apa itu berangan-angan misalkan bisnis apa bisnis apa yang kita pandang aja kita pandang sekitar kita wah ini kita jadikan peluang oh ini jadi yang sesuai dengan mata kita pandang aja ya karena Allah kasih rejeki itu sebenarnya di sekitar kita aja ya gak jauh-jauh ya jadi itu jadi kemampuan kita itu apa ya kemampuan kita apa kita analisa ya cocoknya saya ini ya kayak video selanjutnya kan kita lebih baik menjual produk sendiri membuat diri ataukah kita menjadi agen ya atau reseller dari produk yang lain itu sebelum video ini ya kalian bisa lihat saja kalau misalkan videonya terlalu cepat ya karena bisa screenshot screenshot videonya jadi tolong diusahakan ini ya jadi setelah modal pinjaman cari peluang ya di sekitar kita ini ya jadi gak usah jauh-jauh kita mencari peluang itu gak usah jauh-jauh cukup di sekitar kita saja tuh ya yang terutama terlihat oleh mata ya ini terus kemudian kalau kita sudah punya produk produk ya apalagi produk sendiri ataupun menjuangkan produk lain tolong jangan kali apa jangan apa itu misalkan jangan konsinyasi ya jangan konsinyasi jangan konsinyasi jangan konsinyasi konsinyasi itu artinya dititipkan jadi barang-barang itu kita dititipkan itu nanti terlalu lama ya apalagi kita sudah punya media online ya ya langsung aja cash ya harus cash keras ini ya jadi tolong ini keras cash ya jadi harus cash hindari konsinyasi ya kecuali kalau kita lihat kita menitipkan suatu barang atau produk atau misalkan apa itu food yang di tempat tersebut perputarannya cepat gak apa-apa ya kecuali cepat ini perputarannya dan kita memang harus reset dulu ini ya kecuali perputarannya cepat dan kita sudah tahu ya kalau disitu perputarannya cepat ini gak apa-apa sih ya gak apa-apa ya tapi kalau dilihat perputarannya lambat ya nanti kita di apa itu di cash flow ataupun di stock of name macet disitu ya modal kita macet apalagi kita modal pas-pasang seperti ini ya modal minim ya kita tolong dihindari ini konsinyasi sistem konsinyasi ini ya kita pebisnis pemula ya tapi tolong ini ya dihindari aja dan harus cash ya harus cash apalagi yang bisnis fashion itu kan modelnya ganti-ganti ya modelnya ganti-ganti terus kemudian kalau food atau drink itu kan ada expired-nya ya kan nah ini amat biasanya kalau food ya itu ada expired-nya ya kemudian kalau misalkan fashion ya itu modelnya ganti-ganti tuh ya maka saya sarankan usahakan cash ya apalagi sudah punya media online kita jual lewat online barang apa di produk kita kita jual ya kita di transfer uang masuk rekening kita ya kita dirimkan ya bersama oklas pembayaran ingat ya kita sudah punya media sosial online ya entah itu perjualan lewat website atau perjualan lewat sosial media ataupun lewat marketplace kecuali kalau lewat marketplace itu biasanya dana-nya mengendap ya di saldo ya penarikannya ya agak ya agak lama sih ya tapi saya sarankan ini ya cash cash saya sarankan cash ya saya sarankan kalian cash ya terus kemudian terus riset dan analisa ya tentang produknya terus dianalisa ya kira-kira bagaimana ya meskipun kita sudah bisnis kita jalan ya kita sudah menguasai ilmu marketing ya tapi ada beberapa faktor ya faktor dari internal dan dari luar dari dalam dari luar kadang ada faktor tak terduga ya disini makanya harus benar-benar kalau kita sudah terjun dalam dunia bisnis kita harus hati-hati ya dengan faktor tak terduga faktor tak terduga ini apa misalkan ya kayak bencana alam kemudian pandemi seperti ini kan kita gak bisa menduga-duga ya kemudian faktor internal dari dalam keluarga misalkan ya keluarga misalkan keluarga tiba-tiba ada yang cedera ya kan ada yang sakit ya kemudian ada kita misalkan kita kena tipu ya itu kan emang tak terduga ya ini benar-benar hati-hati dengan faktor yang tak terduga itu nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan di grup facebook nanti ini jadi benar-benar ini ya hal-hal yang harus dihindari ya biasanya dan juga kesalahan fatal ya untuk bisnis online pemula itu jadi dalam bisnis online itu ya terutama untuk pemula ya kita harus benar-benar apa itu itu tahu ya yang pertama tahu ilmunya dan praktek setelah tahu ilmunya harus praktek ya nanti pelan-pelan pelan-pelan dan itu nanti otomatis kita juga akan apa itu akan terbiasa dalam menjalankan sebuah bisnis ini mungkin penjelasan saya ini singkat ya nanti kalau misalkan ada kelanjutannya akan saya sambung di video selanjutnya terima kasih perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih